Menteri Agama Yakut Holil Kaumas merencanakan kantor urusan agama menjadi tempat menikah semua agama. Ia menyebut KUA akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam karena selama ini pencatatan pernikahan agama selain Islam dilakukan melalui pencatatan sipil. Yakut berharap nantinya setelah pencatatan pernikahan agama di KUA, data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik. Selain KUA, sebagai tempat menikah semua agama, aula yang ada di KUA dapat digunakan sebagai tempat ibadah sementara bagi umat non-Islam, non-Muslim. Hal ini dinilai bisa membantu umat non-Islam yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.